Hai semuanya, hari ini kita akan nyoba buat patung dari sabun. Pokoknya, setelah nonton video ini, kalian akan bisa membuat adonan patung sabun, menyambung dan membentuk patung sesuai yang kalian inginkan. Pertama, 5 batang sabun. Kedua, lem kayu atau lem rajawali. Ketiga, tepung maizana atau tepung kanji. Keempat, kresek sebagai alas menguleni adonan. Kelima, parutan keju. Keenam, toples untuk menyimpan adonan agar tetap kenyal. Kedua, cara membuat adonan patung. Siapkan kresek sebagai alas menguleni adonan. Siapkan sabun. Parut sabun menggunakan parutan keju. Sabunnya sudah diparut, gemas banget kalau dipegang. Siapkan lem kayu dan tuangkan lem di atas sabun. Tidak ada ukuran pasti. Yang jelas, kalian harus memastikan semua sabun dilumuri lem dengan sempurna. Jika lem terlalu sedikit, maka adonanmu akan terlalu padat. Jika nanti adonanmu terlalu padat atau keras, tambahkan lem lagi. Campurkan sabun dengan lem. Pastikan semua sabun terlumuri dengan lem. Diremas gini ya, supaya tekstur adonannya lembut. Jika sudah tercampur dengan lem, taburkan tepung maizena dengan tujuan agar adonan tidak lengket di tangan. Kalau adonan masih lengket, tambahkan tepung maizena sedikit demi sedikit. Hingga teksturnya seperti ini. Jika dipegang, adonannya tidak lengket. Mirip adonan plastisin, rasa kenyal. Ketiga, tips pembentukan adonan patung. Penting, pilah-pilah adonan sesuai jumlah bagian objek patung. Misal, bentuk patung kucing Mesir ini ya, terdiri atas bagian telinga, kepala, dan badan. Maka, pisah adonan menjadi tiga bagian untuk bagian telinga, kepala, dan badan. Untuk menyambung adonan, kamu membutuhkan sedikit air ya. Untuk menyambung adonan, kamu harus berhati-hati agar patungmu tidak mudah patah. Caranya adalah dengan membuat permukaan kasar pada kedua adonan yang akan disambung. Kalau sudah sama kasarnya, tinggal gabung saja dengan bantuan air agar adonanmu lebih lekat dan mengijit. Kalau mau lebih kuat lagi, bisa menggunakan bantuan kerangka penyangga seperti ini. Untuk menghaluskan permukaan adonan, kamu bisa membasahi jarimu dengan air, lalu pencet dan gosok dengan jari. Karena ini kucing mesir, jadi saya menambahkan tekstur bulu dan kalung lonceng pada lehernya. Selamat mencoba! Terima kasih sudah menonton!